Di video kali ini Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Ekon Hidayat Kali ini saya ditemani oleh Rahmat Dhani Kita akan mengunjungi Airshop Diecast Untuk melihat diecast-diecast terbaru Ikuti terus vlog kali ini Nah guys, sekarang saya sudah berada bareng Om Kenny Hai Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik Udah lama nih? Udah banyak nih yang request nih Mau tau dong diecast apa nih yang baru-baru Yang bagus-bagus nih Ada sih beberapa yang hot items Kita review Terus kalau kalian enggak nih baju saya Kira-kira inget apa? Ingetin nih ya Mirip ya Jadi ini ada Condor Itu bahasanya gimana ya? Condor Condor Dia ada livery baru dan itu pakai stripes livery Dan warna-warni ya Macem-macem Udah banyak ya Udah banyak ya Ntar kita buka satu-satih ya Terus ada apa lagi nifat ini? Ada Buin 777-9X Wah 777-9X Ini yang salah satu yang di nanti-nantikan di Antronach 225 Interactive Interactive nih Antronach 225 loh tapi bisa Nose-nya bisa naik Kita lihat ya dalamnya Lokal punya Trigana Trigana ini livery G&P G&P Mungkin Qatar Yang terlagi happening Viva World Cup Oke kita coba lihat ya Oh iya Ya ada siapa nih disini? Hai Hahaha Karena udah banyak yang nanyain ya Kapan kita collab Terus jadinya Dua Collabnya disini aja Collabnya disini aja dulu ya Sambil mau nyari Vegas juga? Liat-liat sih Siapa tau ada yang nonton Biasanya sih liat-liat ujung-ujungnya ngebungkus Bagus juga ya Oke kita coba liat-liat bareng ya Unboxing time Yang warna kuning nih A321 Nah ini kita unboxing Kander yang Stripe Slivery Dan dia itu Warna-warni ya Sebenernya dia ada 5 warna Ada warna hijau Merah Biru Kuning Dan satu lagi ada warna beige Cuman yang warna beige tuh Kayaknya belum ada die case-nya sih Sementara ini baru ada 4 warna Nah ini tuh Stripe Slivery ini Ada sejarahnya Jadi Kander itu kan memang Airline yang Buat liburan Buat ke destinasi wisata Jadi dia Katanya sih terinspirasi dari Handuk Handuk Dari handuk Biasanya handuk-handuk Pantai itu kan suka yang Stripes Terus juga di pantai itu Biasanya ada Payung-payung Sama kursi pantai Itu yang Banyak motifnya Stripes gitu Dipilih beberapa warna ini Karena Kander ini mewakili Wajah dari Bermacam-macam Etni Suku gitu Baik penumpangnya Maupun karyawannya Dengan adanya beraneka ragam warna ini Melambangkan mereka juga ke beraneka ragam destinasi Kayak gitu Unik ya Unik ya Tapi kalau Om Kenny sendiri suka nggak liat? Kalau aku sih kurang favorit ya Kurang Kalau namanya lebih unik Unik ya Lucu sih lucu banget gitu Tapi mungkin bukan favorit aja Lu Setelah dijajarin sih Lucu banget Warna-warni gitu ya Mengingatkan ular juga Ular kan juga kan ada yang seperti ini Barna-warni gitu Kalau saya sih suka banget Soalnya jadinya Dia stand out aja gitu di antara lain Kalau misalnya kita ke bandara Ketemu ini pasti Catchy banget ya Catchy banget Berbeda dari yang lainnya Makanya salah satu wishlist pengen spottingin pesawat ini sih Jadi mudah-mudahan ada kesempatan Kalau abang gimana nih Komentarnya mengenai livery ini Namanya pas mereka ngumumin Kalau ada livery ini tuh kayak Hah serius ini Kayak gini gitu Kayak nggak ada effort aja dalam hal ini Walaupun tadi ada filosofinya ya Cuman kayak sebenarnya kalau dari Apa namanya Proses ngedesainnya gitu Sama ngecatnya kayaknya Ini serius gini Iya Emang simple banget sih ya Cuman Gara-gara-gara Beda-beda warna aja gitu kan Atau mungkin ini salah satu Ini juga kali ya Cara buat menghemat chat kan Menghemat chat Bener Jadi kalau yang putih kan Mungkin base-nya gitu Jadi yang warnanya Setiap sedikit-sedikit aja gitu Suka-suka Yang nggak-enggak Jadi kan jadi-jadi perbincangan juga Bener-bener Rame sih ini Pas waktu itu diluncurin rame sih Jadi orang-orang pada tau Secara nggak langsung Orang-orang jadi Apa ya Ikut momen gitu kan Jadi makin tau Makin rame ngebincarain ini Waktu itu Yang pertama dilunch itu Yang 339 Jadi dia langsung launching Dengan livery ini Dan beberapa minggu kemudian Barulah launching yang lain-lainnya Nah Ken Coba kita lihat detailnya ya Oke Mungkin dimulai dari yang gede dulu nih Yang gede dulu ya Yang Airbus A330-900 New Oke ini detailnya Taduh ini keluaran mana nih? Ini Phoenix Phoenix ya Skala Skala 1-400 Nah kita review yang besar dulu ya Oke pertama Dari atasnya dulu Ini Airbus A330-900 Kandor Air Ini yang hijau ya Iya Dia warnanya kayaknya kalau yang 330 Hijau ya Iya hijau Lalu Bawahnya Jadi seperti ini Oke bawahnya ya Ini seperti biasa ada detail Ada detail Antena Lalu ada detail band yang bisa rollable Rolling ya Bisa rolling Lalu ada engine Engine nya ada logo si Kondor nya Oke Ini gitu ya Iya Terus Ini ada Tulisan Kondor Iya Dia logonya di bawah Jendela nih Iya di bawah jendela Lalu ada bagian sini kan Nio seperti biasa dia kayak pakai kacamata gitu ya Oh iya pakai Zoro ya Kacamata Zoro Terus Di bagian sini juga Terlihat detailnya Nih tapi di belakangnya logonya kecil gitu ya Kecil ya Karena mungkin kalau misalkan terlalu besar Akan utupin si hijau nya Itu mungkin pertimbangan si Kondor Karena tidak hanya si yang A330 Smartest Neo ini Untuk yang A321 nya pun juga sama Sama gitu juga ya Oh disininya gak ada registrasi nya ya Registrasi nya kayak gak ada ya Kalau diperhatikan sih yang A321 nya pun juga tidak ada Kalau yang bagian bawah Bawah juga tidak ada Bawah juga gak ada Tapi ini registrasi apa sih ngomong-ngomong D-A-N-R-D Oke next kita coba lihat yang A321 ya Request yang kuning Yang kuning Sama kayak baju Sama kayak bajunya Mas Iki Oke ini detail dari Kondor Airlines A321 Ini kayaknya yang biasa ya A321 biasanya gitu ya Oh iya bukan yang Neo Jadi ya yang saya pegang ini yang warna kuningnya nih Yang warna kuningnya detailnya seperti biasa ada antena disini Lalu ada winglet Ada winglet nya dia Kalau sisi luar tuh dia kan logo tuh Winglet nya Sisi dalamnya dia stripes kan Oh iya iya Bagian dalam sini ya Oh ini Jadi ada perbedaan antara winglet luar sama winglet Iya unik sih Lalu di bagian belly Sama dia Sama aja ya Muter seperti ini Rolling juga dia Iya ini rolling Rolling Lalu ini engine Terus itu ada registrasi nya Registrasi nya kalau untuk yang sekuning D, A, I, A, D Oke Sisi ini bagus banget Tapi kalau dijajarin barang ini tuh Kayak wow Kayak kalau dibuat di pajang tuh keren Ini kotaknya cakep sih Iya Merah putih Merah putih Nah ini kita udah unboxing nih ya Antonov 225 Ini cuma ada satu di dunia ya Iya Hanya satu unit di dunia Yang kemarin kan hancur tuh Hancur Udah gak ada lagi Tetapi Ini kenapa ada dua beda gini nih Karena Apa ya Ini tuh tahun berapa tadi ya 89 Eh 88 88 88 dia dicatnya warna ini Pertama kan Pertama ya registrasi nya Bukan ini sebenernya ada satu lagi Awal pas baru jadi Oke Di 89 baru jadi Lepas 9 jadi ini Tampaknya mana diru bukan sih Bukan ya Mungkin ya Karena Boleh sih Kayaknya ada warna-warna dirunya gitu Terus berubah jadi merah Merah Lalu transisi berubah jadi ini Nah terus berubah jadi ini ya Tahun Tahun 1992 Jadi registrasi Ukraina ya Iya Kalau yang sebelumnya tuh Registrasi nya CCCP Rusia Rusia Nah gue ini dijelasin nih Keluarun dari mana nih Sekarang Perbedaannya sama Antonov 225 Meriah yang Yang Herpa punya Sebenernya mutas sama-sama aja Cuma yang menjadi perbedaan sekarang Ini interactive series Artinya Koktik pindahnya yang bagian depan ini Bisa ditutup buka Layaknya kargo Ini keren sih Keren ya Ini keren banget Jadi seperti ini gitu Kalau kargo kan dia masukin dari depan gitu ya Terus bisa ditutup juga ya Terus bisa ditutup Ya seperti ini bisa dibuka Lalu perbedaannya sama yang sebelumnya Sekarang ada antenanya Oh iya Ini ada antenanya kelihatan ya Terus dari detail pun semua sama Ini bagian atas Lalu ada registrasi Cuma sayangnya Meskipun ini Public baru ya Albatros 141 scale Aku pikir Di bagian bawah Rollingnya itu Maaf Bannya itu bisa rollable Tapi ternyata dia mati Fixed Masih fix ya Ya Ini mirip banget sama Herpa Oke Jadi yang dirubah itu cuma hanya Bagian depan Yang bisa interactive Sama dikasih antena Oke Rata-rata semuanya sesama sih Kayak bahan mahal Besi juga Full besi Oke Ini cakep sih kalo buat dipajang nih Lagi kebuka gitu ya Kalo ngerti abun gimana? Kayak unip sih Kayak bisa dibuka gitu kan Jadi kayak Semakin mirip sama aslinya gitu ya Oh iya Jadi kan lebih seru Lebih suka liver yang mana nih? Sejujur lebih suka yang ini sih Mau lebih suka ini? Iya Kenapa ya? Kayak garuda ya? Kayak garuda yang ini ya? RI ya Yang 777 yang Republik Indonesia ya Oh iya yang merah doang Merah Bener-bener Lo lebih suka ini sih Merah putih nih Merah putih ya Kalo kayak ini lebih sukanya? Lebih suka yang baru Lebih suka yang baru ya Karena historinya jauh lebih banyak kan Kayaknya emang Khasnya gini banget Khasnya warna ini ya Apalagi terakhir yang meledak Pas lagi pake Pas kayak ini ya Sayang banget nih Udah gak ada Tapi tenang deh Kena kenangan Kalo pengen punya ini Langsung ke AirShop Daikas aja Tentunya Karena emang Stoknya datengnya kadang Hanya beberapa Langsung habis keluar Bisa beli di online Ini juga ya? Tokopedia Tokopedia AirShop Daikas Oke Ntar kita kasih linknya juga di bawah ya Penasaran nih sama dalem ya Iya penasaran nih Coba kan Kosong Oh iya Masuk-masuk Ya kayak ada Berarti bisa dimasukin bareng ya Kedalamnya Kedalamnya Iseng banget Masukin bareng Kedalamnya Ini kotaknya nih ada apanya nih Ken Standnya ya Iya Ada standnya loh Free Jadi berarti bisa ditaruh di Bisa di Bisa di Ya bisa ditaruh di Atas meja Oke sekarang kita mau Lihat ya mau review nih Boeing 777X 9X 9X ya Sekarang kita review lagi Karena sebelumnya belum pernah review ini ya Belum Belum Ini ada dua nih Dan ini beda ya Iya Kenapa ada dua Jadi kita akan tunjukkan Apa bedanya sih gitu Oke yang pertama Ini skalanya 1.400 Keluaran Keluarannya jisi wings Dia dibagi dua konfigurasi Satu yang normal Normal flaps ya Bukan flaps ya Winglet ya Ini yang normal Ini yang satu yang folded Folded itu maksudnya Dia kayak Diterpuk gitu loh Jadi memang pesawat ini Ketika dia lagi di darat Dia diterpuk pesawatnya Maaf wingsnya Wingletnya Jadi wings itu dia bisa Iya keliatan Bisa nekuk gitu ya Iya bisa nekuk Keren sih Kalau buat di darat ya Iya Karena dia Terlalu besar ya Terlalu panjang Terlalu panjang Terlalu besar Jadi memang harus seperti itu Karena kalau lagi terbang tuh ya Kayak gini ya Ya kalau lagi terbang normal aja Normal Tapi keren sih Ini keren banget Jadi bedanya disitu ya Nah bedanya disitu Sama kalau yang seri 9X Memang dia lebih panjang sedikit ya Lebih panjang lagi Lebih panjang lagi Dari 777 Sama sedikit Lebih mulet Gede Sama engine pun juga Lebih gede Engine lebih gede juga Dan udah ada beberapa airline Yang akan pakai ini ya Salah satunya Qatar Iya Kayak first launch nya Qatar ya Iya Qatar Antara Qatar, Lufthansa Sama Emirates Sama Emirates Kalau untuk detail Iya Untuk detail Detail sama-sama detail Seperti biasa ada antena Satcom Satelit communication Lalu Di bagian bawah Ini bisa kayak Apa ya Disebutnya Ya Posisi take of landing gitu loh Kan ada band yang biasanya bisa seperti itu ya Oh iya iya Terus bisa Rolling Di bawahnya ada bacaannya 777X 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 Ini house river ya Boy house river Ini house river Kalau tidak salah Dia ada 3 warna sih Merah Biru Oh iya bener-bener Sama putih polos Pernah lihat yang merah tuh Merah, biru, sama putih polos Cuman yang ikoniknya yang ini Biru ya Dari dulu emang Selalu Selalu Apalagi nih Oh Sekarang di view Qatar Airways Nah ini udah di unboxing ya Ada Qatar Airways Ini ada perbedaan ya Ini 300 CR Boeing 300 CR Ini Boeing 777-200 Long Range Atau LR Tapi liverynya sebenarnya sama ya Livernya sama Cuman Perbedaannya itu Aircraftnya Sama Apa Bawahnya Kita coba lihat Oh iya Sama tadi tuh ngeliat ini Kalau ini kan ada Kayak tanda ini nih Buat Pintu keluar ya Kalau disini kan gak ada Oh ini gak ada Karena emang gak ada pintunya ya Karena kalau untuk 300 CR Didesain untuk Bila terjadi sesuatu Karena kan ada penumpang nih di tengah Ada pintu di tengah Jadi ini mengarahkan Untuk Jalur evakuasi Makanya disini disebut Ada Ada Jalurnya untuk Mereka kabur gitu Untuk Evakuasi Kalau untuk yang si 200 LR ini Tidak ada Iya Iya Pintunya di belakang Di belakang Untuk saya kurang lebih sama Karena perbedaannya IR sama Long range Sayapnya Sama ya Panjang aja Oh Panjang aja Terus ini Ada yang unik nih Dia agak ke bawah gitu Flaps down Flaps down Ini Konfigurasi Flaps down Ini juga sama Jadi dia Flapsnya Posisi lagi Mau landing ya Iya Posisi lagi Mau landing Ini Berarti kalau dipajang Agak Cocoknya Cocoknya Pake stand Posisi lagi begini seharusnya Lagi sedikit Agak terbang Nah ini Livery FIFA World Cup Qatar 2022 Yang kedua Yang akan Segera Berlangsung ya Iya Dan ini Pesatnya kayak pernah ke Ke Bali Ke Bali Ke Bali sering pakai ini Lepat livery ini Cakep sih Warnanya Marun-marun ungu Bagian bawah Oh iya Detail bagian bawah Detail bagian bawah Ada tulisan Ada tulisan Qatar Kalau Qatar memang selalu ada tulisan Qatarnya Dan ini liverynya sampai ke depan Gini ya Di bawahnya juga ada Warna Liverynya Itu Ini Legisnya A7 BEB Ini yang 200 200 BBI Entah ya Beda Kelihatan beda Panjangnya ya Yang 200 lebih pendek Oke dari tadi kita udah liat Besar-besar luar ya Iya Pengen yang Ini lokal Ada apa nih Ini Trigana Trigana Wah tapi kayaknya special ya Iya special livery GNT Express GNT Express Boeing 737 Seri 300 Registrasinya PK YSH Wah Ini sebenernya ini ya Pesawat cargo ya Iya Pesawat cargo ya Pesawat penumpang yang dikonfigurasi jadi cargo Ini skala 400 jadinya agak kecil ya Karena narrow body Iya Boleh kita liatin nih detailnya Kita liat bawahnya Roling gak dia Roling gak dia Dia enggak Fixed Fixed Warnanya Trigana Warna biru Agak gak matching ya Hehehe Gak apa-apa Review jujur Iya review jujur Tapi ini livery yang desain itu ya Siapa? Siapa? Gunaan berarti Ini lucu ya Kecil-kecil Gimana gitu ya Gimana gitu ya Kalau yang suka koleksi Pesawat-pesawat airline Lokal nih Wajib punya sih Sana unik juga Iya Dan kayaknya cuma satu-satunya ya Yang pakai livery Iya Itu idungannya jadi spesialiter Spesialiter Dia harus di koleksi Eh Dari tadi liat-liat udah Tahu belum nih Kira-kira pengen apa? Pasti sih Karena koleksinya Thay ya Pengennya sih Thay Tapi tempatnya udah penuh di rumah Iya Alesan nih Emang ada apa aja sih yang Thay yang dulu punya ya Itu udah Itu udah Yang belum tuh justru ini Yang kecil Yang kecil Ini sekarang udah ga ada ya? Udah ga ada Ini udah Ini udah 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 naik juga kemarin Udah naik juga Vlognya belum ada Oke Ken mungkin bisa dikasih tau nih ke temen-temen Yang baru-baru mungkin apa aja sih Yang baru banyak sih Banyak-banyak Selain yang tadi udah kita review ya KLM KLM 767 Lalu Mongolian Nah Mongolian ini jarang loh Iya Baru sekali dia Dari semua pabrikan rilis Mongolian Oke Rare item berarti ini? Rare sih engga ya Karena memang Temen jarang aja ya Memang jarang ada nih Mongolian Terus Apa lagi? Yang suka CRJ Ini baru Dari Jemima Jet Air Canada Lalu dengan lokal-lokal Lion Garuda Citilink Ini lagi banyak stoknya Oke American Airlines Ini kayaknya first time deh American Airlines Dirilis sama Phoenix Oh iya? Iya Karena American itu kan Jatahnya si Jemima Jet Tapi dibuat sama Phoenix Ini pertama kali Pokoknya Kalau mau lihat lebih lengkap lagi Bisa lihat Lengkap lagi Bisa datang ke Air Shop Oh bisa datang ya? Bisa datang aja langsung Ke Air Shop by Cast Lebih puas ya Lebih puas Jalan Antena 2 Nomor 21 Rado Dalam Tapi kalau temen-temen yang di luar kota Bisa juga nanti dikirim ya Kalau mau beli Bisa langsung by WhatsApp Tokopedia Tapi karena Tokopedia ya Karena banyak etalasnya bisa dilihat Kalau suka langsung check up aja Karena barangnya limited terkadang Oke Kita udah buka-buka unboxing diecast Lihat detail-detailnya Dan juga Udah lihat juga nih yang baru-baru Apa aja Terima kasih banyak Untuk Mas Keni Yang udah Kita Recokin Dan Sukses terus Buat Air Shop by Cast Iya Makasih Nanti kalau ada yang baru-baru lagi Kita datang lagi ya Boleh Oke Makasih juga buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai akhir Ini yang udah sering request Ini dia Videonya buat kalian Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax